Pahaca penanganan program Citarum Harum oleh Presiden Jokowi Dodo, sejumlah sektor wilayah yang dilintasi sungai dan anak sungai Citarum terus melakukan pembenahan. Sektor 22 Kejawatan Cibunying, Kaler, Kota Bandung melakukan pembenahan dimulai dari mengajak seluruh masyarakat agar merubah pola hidup guna menjaga kondisi keasrian aliran anak sungai Citarum. Guna mengsukseskan program Citarum Harum yang dicanangkan Presiden Jokowi Dodo dengan menugaskan Kodam Tiga Siliwangi dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, sektor 22 Kejawatan Cibunying, Kaler, Kota Bandung yang dilintasi sungai Cidurian terus melakukan pembenahan aliran sungai. Selain pembenahan di sepanjang aliran sungai, sektor 22 Cibunying, Kaler melakukan pembenahan kepada pola hidup masyarakat agar menjaga kepedulian terhadap aliran sungai. Pembenahan pola hidup masyarakat menjadi langkah awal pembenahan. Tingkat kesadaran masyarakat untuk menjaga aliran sungai masih sangat kurang. Seperti masih banyaknya masyarakat yang membuang sampah serta limbah rumah tangga ke aliran sungai. Di mana Bapak Presiden menargetkan 7 tahun penataan Citarum harus sudah bersih, harus sudah clear, harus sudah bisa berfungsi kembali untuk memberikan kehidupan kepada masyarakat. Seperti diketahui, pencanangan program Citarum Harum oleh Presiden Joko Widodo dengan menunjuk Kodam Tiga Siliwangi dibagi menjadi beberapa sektor wilayah yang dilintasi aliran anak sungai dan sungai Citarum. Dalam setiap sekturnya, Kodam Tiga Siliwangi memberikan penanggung job seorang kolonel guna menjaga kelestarian aliran sungai. Yuwana Kurniawan, Bandung TV